Sempat rame, kemudian sepi, ini artinya angka retensinya rendah Pernah konversinya tinggi, tapi retensi rendah Nah hal yang seperti ini biasanya disebabkan karena Bismillahirrahmanirrahim dari Abdul Syakir Mau nanya, gimana cara melariskan restoran yang dulu sempat rame Terus mempertahankannya gimana Ini ada suatu pertanyaan duluan ya Ada kata-kata melariskan restoran yang dulunya sempat rame Ini artinya dulu rame, sekarang sepi Nah harus hati-hati nih, kalau Anda mengacu kepada buka langsung laris Dan lima cara menaikkan keuntungan usaha Kalau lima cara menaikkan keuntungan usaha Dulu sempat rame, kemudian sepi Ini artinya angka retensinya rendah Pernah konversinya tinggi, tapi retensi rendah Nah hal yang seperti ini biasanya disebabkan Karena produknya belum tentu ngangenin Atau pelayanannya tidak ngangenin Atau mungkin harganya mahal Nah itu faktor-faktornya ada di tempat lima cara menaikkan keuntungan usaha Anda silahkan tonton video saya di formulabisnis.id Termasuk juga Ini akan balik lagi ke sini nih Karena lima cara menaikkan keuntungan usaha itu pada dasarnya Itu adalah formula untuk menganalisis usaha yang ada di tahapan profiting Sedangkan di tahapan startingnya Jangan-jangan belum terpenuhi Ya itu bukan langsung laris nih Apa itu? Produknya sudah ngangenin belum? Nah harus cek ulang nih Kalau angka repeat ordernya rendah Dikarenakan produknya Bukan dikarenakan pelayanan Bukan dikarenakan lokasi Bukan dikarenakan harga Atau faktor-faktor yang lain yang membuat orang tidak mau repeat Ini baiknya Anda kembali lagi ke formula bukan langsung laris Kembali lagi Jangan-jangan produk Anda belum ngangenin Kalau mau tanyakan jawabannya singkatnya bagaimana masih? Jawabannya singkatnya adalah Promosi yang kurang Tapi Anda harus tahu nih Promosi tanpa produk yang ngangenin Itu akan menjadi bumerang bagi kita lagi Baik ya Nah coba diukur lagi Tapi saya cerita ada suatu kejadian yang menarik nih ya teman-teman Karena banyak faktornya Setelah dibedah dengan lima cara menaikkan keuntungan usaha Ternyata faktornya Angka retensi tersebut itu dikarenakan Turun ya Karena kan chefnya itu Chefnya Pergi atau ganti Nah ini contoh faktor yang lain lagi Jadi ini kejadian yang kisah nyata Ya pernah menanyakan seperti itu Dulu Mas J Chefnya itu Kualitas masakannya enak Terus habis itu kan rame Gara-gara chefnya bagus kan berkualitas Setelah itu Chefnya Keluar mas J Ganti Dikarenakan orang tuanya sakit Jadi dia tidak bisa memberikan kepastian Kapan akan balik lagi Nah setelah itu Jadi sepi nih ya Nah setelah sepi Si chef itu kembali lagi Ya Orang tuanya setelah Ya ini mohon maaf meninggal ya Terus habis itu Kembali lagi Dan Ternyata tetap sepi Nah Kenapa kok bisa tetap sepi Ya karena Orang taunya Chefnya sudah ganti Dan makannya jadi gak enak Ya Nah kalau kasusnya seperti gini Apa yang harus dilakukan Kembali lagi tetap promosi Ya Tapi apa yang harus dipromosikan Nah mungkin anda bisa membuat baliho yang besar gitu ya Yang simpelnya begini kata-katanya Koki lama Sudah balik lagi loh Nah Ini contoh-contoh yang sangat simpel Ya Jadi saya gak ngerti ya Penyebabnya Seguhnya apa Anda bisa menganalisis Dengan lima cara menaikkan keutangan usaha Dan plus buka langsung laris Tapi Ikutilah hirarkinya Kalau produk anda sudah ngangenin Ya Insyaallah Ini cuma bicara masalah trafficnya saja yang perlu dikenjot Alias promosinya Tapi kalau produk anda belum ngangenin Anda harus balik lagi ke situ lagi Oke Terima kasih Mudah-mudahan bermanfaat Selamat menikmati